Intro Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, perkenalkan Nama saya Rizka Mulyarun Dhani Saya mahasiswa teknologi informasi Di Universitas Muromaria Yogyakarta Di sini, saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara Menginstall Windows Di dalam OS dengan menggunakan Aplikasi VMware Nah, langsung saja Anda harus mempunyai aplikasi VMware Di laptop Anda ataupun di komputer Nah, aplikasi tersebut Dapat Anda Dapat Anda miliki Dengan mengopi dari teman Ataupun Anda mendownload Atau menginstall sendiri Dengan Menginstall atau mendownload Dari internet Oke, langsung saja Pertama, Anda harus Membuka aplikasi VMware Yang ada di laptop Anda Dan klik untuk mempunyai Anew Freeware machine Dan Anda akan mempunyai Untuk mempunyai Typical Dan 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 Di sini Anda akan mempunyai Installer This image File So So Klik Grocer Dan masukkan Hand windows 10 multiple edition Klik open Nah, setelah itu Klik next Dan Di sini sudah Next Next Di sini Anda mengganti dengan menggunakan 30 Maximum disk SIS 30 Next Nah, di sini Costum hardware Jika laptop Anda memiliki RAM 4.3 Anda bisa menggunakan Setengah dari RAM yang dimiliki Di laptop Anda Seperti yang laptop yang saya gunakan Saya menggunakan laptop RAM 4GB Dan di sini Saya menggunakan 2GB Saya itu close Dan Klik finish Nah, setelah Anda Mungkin Klik finish Anda akan menemukan Atau Mendapatkan Tampilan seperti ini Lalu Klik Forward On this Virtual machine Dan silahkan Menunggu Oke, ditunggu Ditunggu Dan ditunggu Setelah itu Ada menunggu 16GB Sleep Next On sale 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 8 9 9 10 10 11 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 19 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 22 21 22 22 22 22 23 23 23 24 25 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.